Intro Love all, play Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Tektokan ala Butet Nah, bintang tamu kali ini saya kedatangan senior saya, legend juga Dan senior ini salah satu bagian dari sejarah perebutan Pella Thomas tahun 98 Juara dunia, juara All England, dan masih banyak lagi juara-juara lainnya Ini dia, Mas Sigit Budiarto Gimana Mas? Mas Sigit Budiarto dari tadi Saya suka dari Mas Sigit nih guys, santai terus Walaupun lihat saya dari tadi tegang, Mas Sigit santai ya terus ya Nah Mas, kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya Kapan Mas Sigit masuk PB Jarum? Pertama masuk PB Jarum itu tahun 88 88? Iya Naik kelas 2 SMP kalau nggak salah Ini pertama kali masuk di Kudus Setelah ada satu pertandingan yang mungkin pelatih dari Kudus Pas ikut pertandingan gitu dalam satu turnamen Mereka melihat Kok kayaknya mungkin dilihatnya bagus gitu ya Jadi terus disuruh datang Pastinya Mas, berbakat Pasti udah kelihatan Mas, dari jari kecil itu pasti udah kelihatan Mas Sigit Memang bakat gitu Terus tau dari mana dan seleksi masuk PB Jarum itu seperti apa Mas dulu? Sebenarnya kan gini, dulu ada satu klub di Jogja namanya PB Pancing itu Yang punya PB Pancing itu namanya Pak Anton Memang putranya sudah masuk di PB Jarum duluan dan mungkin ada satu kerjasama yang baik Sehingga pada saat itu saya diminta untuk bergabung di Klub Pancing tersebut Kemudian ada satu event di mana ikut pertandingan di Solo Kemudian se Jawa Tengah kalau nggak salah waktu itu Saya ngalahin waktu final ngalahin Budi Santos Adit PB Jarum? Iya dari PB Jarum Waktu itu pelatihnya itu koleman kalau nggak salah ya Koleman kemudian setelah itu Beberapa waktu kemudian saya disuruh ke Kudus Itu aja sih Awalnya itu tuh Terus kenapa Mas Sigit pengen masuk PB Jarum? Masih motivasinya apa gitu Mas? Ya melihatnya kan PB Jarum itu Jadi salah satu klub yang paling besar di Indonesia Kemudian juga waktu itu kan Oh kalau udah masuk PB Jarum berarti bagus ya kan gitu Terpilih lah ya Mas ya Iya itu Untuk sampai ke jenjang yang lebih jauh waktu itu memang belum terpikirkan sih Waktu itu masih kecil sih Mas ya Jadi udah masuk PB Jarum itu udah ngerasanya udah satu pencapaian yang luar biasa Masuk salah satu klub terbesar di Indonesia ya Terus Mas Sigit waktu itu melihat nggak Wah kalau masuk PB Jarum itu fasilitasnya terus legend-legendnya banyak gitu ya Itu mungkin salah satunya juga ya Iya jadi waktu itu Pada saat masuk asrama pertama kali Mau ditinggal orang tua Disitu saya ketemu Kohari atau Haryanta Arbi Sebelum beliau pindah ke Cipayungan Platnas Jadi sempat nangis kan mau ditinggal orang tua gitu Udah nggak apa-apa kata Kohari Itu umur berapa tuh Mas? Tiga belas ya Tiga belas Tiga belas tahun Oke terus Yaudah akhirnya ditemenin Kohari dikasih tau udah nggak apa-apa latihan aja disini Udah orang tuanya suruh pulang Yaudah gitu Udah habis itu jalan aja Ngalir latihan seperti biasa Udah banyak temen yaudah Iya betul Enjoy aja Terus dulu idolanya Mas Sigit siapa waktu itu? Yang bikin Mas Sigit tuh pengen serius gitu di Blue Tankis Ada nggak idola dulu Mas Sigit? Jadi gini Saya itu kan main ya asal main aja ya maksudnya orang kampung nggak ngerti mau idolanya siapa Yang tau mungkin waktu itu Icu Icu Sudiarto Limp Shipping Limp Shipping gitu Tapi kan hanya sepintas aja maksudnya bukan menjadikan satu acuan untuk arah kesana gitu Yang penting saya seneng badminton gitu aja udah Dulu sih kecil gitu ya rata-rata Mas ya Kalau saya juga ditanya dulu idolanya apa waktu kecil? Waduh kalau waktu kecil dulu kita nggak punya spesifik idolanya siapa gitu ya Pasti kan pengen main Blue Tankis aja gitu sama sih Mas Karena masih kecil masih banyak cabang kan pikiran mau main ini mau olahraga ini mau olahraga itu ya Terus berapa lama total latihan PB Jarum? Jarum Kudus? Nah waktu itu kalau pagi memang pagi itu kita sekolah seperti biasa Masuk pagi pulang siang jam 1 Kemudian jam 3 itu mulai latihan fisik sampai dengan jam setengah 5 kalau masalah Kemudian setengah 5 istirahat sebentar Nanti jam 5 kita mulai lagi latihan teknik sampai jam 7 Padat juga ya? Padat ya Karena diselingin sekolah itu ya Mas ya Betul karena sekolahnya kan sekolah masuk seperti biasa ya Maksudnya bukan yang seperti ini sekarang ini prioritas Peragunan gitu ya Oh jadi harus ngikutin jam yang sekolah normal gitu ya Iya betul Terus katanya Mas Sigit berarti dulu Mas Sigit di PB Jarum Kudus berarti tunggal dong ya Awalnya berarti tunggal kan berarti Mas Sigit Terus denger-dengernya tuh sempat pulang kampung Abis itu balik lagi jadi pemain ganda Ya Mas gimana tuh tunggal pulang kampung balik jadi pemain ganda Itu gimana ceritanya tuh Tad? Nah itu Mas dari mana Mas? Setelah 2 tahun setengah Sampai tahun 90 Habis itu pulang ke Jogja Jogja Ya seneng aja masuk Apa namanya Masuk klub disana Hanya sekedar main Sekitar hampir 91 Sampai 1 tahun lebih ya 1 tahun 3 bulan kalau gak salah Kemudian ada salah satu pelatih di Jogja Namanya Pak Pandut Menawarin bahwa di Solo akan ada Namanya PBL Pro Pemusatan Latihan Daerah Pelanda gitu kan Yang pelatihnya Mas Basri waktu itu Sigit mau gak Pindah kesana gitu kan Mikirnya sih sebenernya simple buat saya Daripada saya di rumah itu nyusain orang tua Bandel banget berarti Ya sudah Di sana saya latihan Kemudian sekolah Apa ya makan tidur juga gratis lah katakanlah gitu Ya udah oke gitu aja Terus akhirnya ditari ke PB Jarum Jadi pemain ganda Di Solo dulu Kemudian di Solo Kan di Solo saya dilatih Mas Basri Di Jakarta ada pelatihnya Mas Hafid Adiknya Mas Hafid Iya Iya kemudian Latihan di Apa di Solo Mas Basri sama Mas Hafid kan Kontak-kontakan ada Atlet nganggur gak nih mungkin gitu kan Nah di Jakarta ada ade Lukas Oke Ada ade Lukas yang gak ada pasangan Kemudian Saya sama Mas Basri disuruh lah ke Jakarta Untuk berpander dengan ade Lukas Latihan di PB Jarum di Jakarta Belum 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 Masih di Solo Oh masih di Solo Jadi saya naik bis ke Jakarta nih Jakarta Latihan di tempat PB Jarum Jakarta Petamburan Latihan satu minggu Kemudian pertandingan Oh klubnya masih di Solo Tapi dipanderin sama atletnya PB Jarum Iya betul Nah waktu itu bagus baru ditarik ke PB Jarum Setelah satu tahun lebih kali ya Saya bolak balik itu Jakarta Solo Baru setelah itu 1994 masuk PB Jarum khusus ganda Berarti perjalanannya panjang juga ya Mas Perjuangan juga ya Iya Nah teman-teman Seorang Sigit Budiarto aja nih Legend kita nih Perjalanannya panjang juga Gak ada yang instan Jadi Pasti ceritanya Banyak Lika-likunya Kayak saya nangis Mau pulang Down gitu ya Mas ya Iya Jadi gimana caranya kita harus Tough Berjuang Mati-matian Apalagi orang daerah Mas Biasanya kan kita Apa ya Belum terbiasa kehidupan di kota kan Gitu Nah ngobrol investasinya Mas Sigit nih Masuk Platnas kapan dan umur berapa Mas Sigit Masih inget gak? Saya masuk Platnas itu tahun 95 95 Berarti 19 tahun 19 tahun Mau 20 ya Itu pun bisa dibilang agak telat Karena Teman-teman seangkatan saya kan Kayak Chandra Tony gitu Itu sudah masuk di tahun 93 kalau gak salah 93 Jadi saya termasuk yang belakangan saya Ada Lukas Kemudian ada Dunung Subandoro Kemudian ada Halim Tavis Itu angkatan saya Eng Hyan Berarti Kocan dulu Baru Mas Sigit masuk Terus Ceritain perjuangan Mas Sigit Meraih gelar juara dunia 97 Bareng Kocandra Di usia 21 tahun Masih inget gak Mas? Kok bisa Mas Sigit Berkocan duluan masuk Mas Sigit belakangan Akhirnya dipanderin dengan Kocandra Dan juara dunia tahun 97 Di usia 21 tahun Iya Jadi 95 saya masuk Kemudian Dipisah sama Lukas Saya partner Kodiki Sampai dengan 96 September setelah PON Waktu itu Kemudian Pertamanya dicoba untuk ke US Open Setelah Olimpik Waktu itu Setelah rekreksi juara Olimpik Jadi Saya Dikirim sama Chandra Gak pernah latihan Maksudnya Yang khusus gitu ya Hanya Suruh berangkat ke sana Terus Pas disana Hasilnya bagus Bisa jadi juara Ngalain Cey Sungkit sama Kim Hock Sama Anton Denny Waktu itu Nah setelah itu Ditetepin disitu Itu juara tuh Mas? Langsung juara? Juara Itu baru Gak pernah berpartneran Ya ibaratnya Gado-gado lah ya Pesan gado-gado Diberangkatin Juara Betul Dan kalau gak salah Pernah menggeser Ranking Peringkat satu Dari kareksi dan kareki ya Ya setelah Itu sekitar 6 bulan kemudian Kayaknya Rankingnya juga terus 6 bulan doang Mas Waktunya 6 bulan sampai Iya lah memang udah Itu memang udah jalannya ya Iya Pemain double itu kan cocok Gak gampang ya Mas? Gak gampang Dipartnerin Baru partner Langsung juara 6 bulan berikutnya Langsung menggantikan Menggantikan peringkat satu Dari kareksi Karena waktu itu setelah itu 3 turnamen berturut-turut Bisa jadi juara satu Nyangka gak Mas waktu itu? Gak nyangka Gak nyangka ya Gak nyangka Mas Sigit salah satu tim yang Ikut Andil Untuk meraih Thomas Cup Tahun 98 ya Kalau gak salah ya Nah saat kerusuhan kan waktu itu Mas ya Terus apa sih yang Mas Sigit paling inget Waktu itu Siapa aja yang berangkat Terus apa yang dipikirin waktu itu Dalam keadaan Indonesia Jakarta Indonesia lagi kacau Lagi kerusuhan Iya yang saya inget kan Satu tim itu ada 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 Kohari Rianto Arti Kemudian Kohawan Kohawan Kemudian Mas Joko Supri Ricky Reksi Ricky Reksi Tunggalnya apa ya? Kohawan itu ya? Marlef kalau gak salah Marlef Lupa aku Terus apa tuh Mas Rasanya waktu itu Lagi tanding Kan pasti khawatir dong Di Indonesia nih Ada keluarga Ada sodara Ini lagi kerusuhan ini Kayak gimana gitu Jadi yang saya ketahui Bahwa Waktu itu dikasih tau sama Almarhum Pak Guswira Di Kusuma Dia team managernya Bahwa di Jakarta Sedang ada kejadian seperti itu Kerusuhan Kemudian teman-teman kan Banyak yang khawatir Termasuk saya juga Beliau menyampaikan bahwa Jangan khawatir yang Di Indonesia dipastikan aman Sudah di backup Kemudian Dibukalah satu line khusus Untuk Tim kita Untuk berinteraksi Dengan keluarga Masing-masing Kemudian habis itu Beliau menyampaikan Tunjukkan bahwa Di Indonesia memang Lagi kerusuhan Tapi kita disini Masih ada Dan buktikan bahwa Kita masih Benar-benar Bisa berhasil disitu Nah motivasi itulah Yang membuat kami Menjadi Terbangkit Maksudnya Pengen Mengibarkan Indonesia Raya Merah putih Menyanyikan Indonesia Raya Dan Alhamdulillah Berhasil disitu Itu sangat luar biasa Sekali ya Kadang-kadang kan kita keluar Itu juga Rasanya Jadi kayak orang asing kan Di Indonesia kerusuhan Kadang Kedutaan juga Kacau lah Katakan Orang juga takut kali ya Ketemu kita ya mas Iya betul Ini negaranya lagi rusuh Betul Jadi Jujur dalam hati yang paling kecil Pasti Ketakutan itu ada ya mas ya Khawatir pasti ada Khawatir pasti ada Cuma Ya diputer Di balik pemikirannya bahwa Ya kalau kita nunjukin disini Prestasi Kita bisa ngibarin Bendera Merah Putih Menyanyikan lagu Indonesia Raya Ibaratnya Indonesia ini Bangga gitu Lihat prestasinya Tim Thomas Blu Tangkis ya Iya Terus saya sempat lihat Videonya masih gitu Digendong-gendong sama teman-teman Euforianya seperti apa sih mas itu Pas juara lupa gak liat Di Indonesia lagi Kerusuhan ya Iya Senangnya luar biasa ya Dimana kan Baru ikut Thomas Cut pertama kali Kemudian Oh itu pertama kalinya Pertama kali Kemudian bisa menang gitu Dan Bukan penentu sih Tapi melengkapi dari kemenangan-kemenangan yang lain Dari tim Bahwa yang menang adalah tim Bukan secara individu Betul Tujuk Gitu Jadi ya luar biasa sih Momen pertama kali ikut Thomas Langsung juara Di Indonesia lagi kerusuhan Itu memang salah satu momen yang gak bisa dilupain kali ya Dalam karir Thomas Sigit ya Betul Terus abis Thomas Cut 98 itu Reaksi keluarga dan teman-teman Di kampung halamannya Mas Sigit gimana Atau ada sambutan Waktu itu Nah Ya orang tua pasti senang Kemudian Apa ya Kondisi kerusuhan seperti itu kan Juga Maksudnya gak mungkin bikin sesuatu yang Kelebihan 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 Waktu itu kan sampai di Indonesia Disambut Kemudian sempat diarak juga Meskipun pertama kali Apa Masyarakat pada takut Dibikirnya kan kerusuhan lagi kan Karena rame-rame Tapi sempat diarak juga waktu itu Masih rusuh padahal itu ya Sudah 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 mulai kondusif ya Tapi kan masyarakat juga masih takut Masih takut Trauma Banyak yang trauma ya Nah setelah Thomas Cup 98 Masigit bisa juara beruntun Di Piala Thomas Tahun 2000 Dan 2002 Jadi 98 2000 2002 Gimana perasaannya mas Apa momen yang paling berkesan Dan masih diingat sampai sekarang Tiga Tiga kali loh mas Bagian dari sejarah Ya saya sih yang jelas bersyukur Bisa ikut di dalam Apa ya Perjalanan tim Thomas Cup Indonesia ya Kemudian Memang ada satu hal lagi yang Agak sedikit nyesek Maksudnya pada saat itu Mestinya Saya bisa menang tapi kalah Waktu di Itu di Thomas Tahun Thomas Cup 2002 Oh yang terakhir Semifinal ya Semifinal Ketemu Ketemu Denmark waktu itu Jadi Game pertama menang Game keduanya Kalah Game ketiganya Kalau gak salah Jujusan kalah Gitu Mas Sigit partai keberapa waktu itu Keempat Saya inget gak Keempat Berarti skornya Dua satu menang saya Menang Indonesia Dua satu Indonesia Kalau Mas Sigit menang selesai 3-1 Iya Mas Sigit kalah jadi dua sama Dua sama Nah penentuannya sama tuh Marlev Marlev Ketemu Kenneth Menang Kak Ed ya Iya menang Akhirnya final Final ketemu Cina Cina Walaupun tim menang Kadang-kadang kalau kita Sebagai Apa ya Pemain dalam tim itu Kalau kita gak bisa nyumbangin poin Itu rasa gimana Gitu ya Mas ya Dan saya pernah ngalamin itu juga sih Pengennya itu tiap kali turun Nyumbangin poin aja ya Cuma ya Namanya permainan kan Ada menangan agar juga Yang penting Mas Sigit Bagian dari sejarah Thomas Cup 98 2000 dan 2002 Nah tahun 2003 nih Mas Sigit juara lagi nih All England All England ya Kalau gak salah 2003 ya Menang muda dengan skor 15-7 15-5 Apa yang terjadi itu Mas Kok mudah banget menangnya 7 sama 5 loh Yang susah itu kan Dari pertama sampai final Benar juga Kita lupa ya Ada bapak pertama Bapak kedua 8 besar Cuma final ya Kita hanya liat di final aja Mas Mudah banget menangnya Mungkin karena sering ketemu Kemudian memang Track Recordnya itu Kalau pasangan Korea Yang itu ketemu saya Jarang menang Oh itu ketemunya Korea Di final ya Ketemu Lee Dong Soo Yung Soon itu Mereka jarang menang Ketemu saya Jadi bisa dikatakan Sudah menang Menang satu langkah dulu lah Cuma ya gak Skor 5 sama 7 juga Mas Dia kan bukan pemain yang Tirelek juga Ibaratnya ranking dunia juga kan Bisa menang 5 sama 7 Di apain tuh Mas Coba bagi-bagi dulu Ilmunya sama adik-adik Dia yang salah mukul kali Dia yang salah mukul Bukan Mas Sigit yang bagus Saya suka dari Mas Sigit gini nih Low profile Dari tadi saya pancing terus nih Biar Mas Sigit sombong Enggak sombong-sombong teman-teman Yaudah lah Nah dari gila-gila tadi Mana yang paling sulit Atau paling berkesan Buat Mas Sigit Kan ada pilihan Thomas Ada juara dunia Juara Oling Semuanya Buat saya sangat berkesan Karena Setiap juara Pasti ada momen Bersendiri Jalannya juga Berbeda-beda ya Mana 97 pertama kali Kejuaraan dunia Bisa sampai juara Itu juga Satu momen yang luar biasa Kemudian Thomas Cup 98 Pas sampai sana Kerusuhan itu juga Suatu yang luar biasa juga Kemudian 2000 kan 2000 di Malaysia Kan juga Menariknya begini Bahwa Penonton Di sana itu Satu stadion Pada saat final itu Sudah dibuk Sama Malaysia sebuah Karena kan Harapannya Bahwa Indonesia Akan ketemu Malaysia Tapi ternyata Malaysia kalah sama China waktu itu Jadi Indonesia Finalnya sama China Iya Jadi Ada-ada Masing-masing turnamen Ada ceritanya masing-masing ya Dan semuanya sangat berarti Gitu Terus katanya Mas Sigit Pernah pisah sama Kocandra ya Itu karena apa mas? Boleh diceritain gak? Artinya mana ya Salah satu penyebabnya Karena Mas Sigit Pernah kena kasus doping Kalau gak salah ya Nah boleh ceritain gak mas? Buat pengalaman Adik-adik juga Mengkonsumsi Minuman Atau Makanan itu harus hati-hati Waktu itu kalau gak salah Mas Sigit Mengkonsumsi jamu ya Sebenarnya ya Nah ini yang Saya tuh bingung Sebenarnya sampai sekarang Itu yang jamu Atau yang lain Aku juga gak ngerti Konsumsi apa waktu itu Bingung gitu ya Kalau jamu memang Sempet dikasih juga Jamu Ya kan gitu Tapi sempet juga Ngetes ke lab Katanya Gak ada kandungannya Tapi gak ngerti juga Yang bener yang mana Gitu loh Itu Apa Discoursing berapa tahun tuh Mas? Gak boleh main Saya Dua tahun Kalau gak salah ya? Harusnya dua tahun Tapi ada keringanan Jadi Tiga belas bulan Kalau gak salah Tiga belas bulan Tapi efektifnya tuh Sebenarnya Hampir satu setengah tahun Sih gak main Apa tuh Yang masih kita rasain Lagi bagus-bagus Kena kasus doping Itu sesuatu yang berat ya Karena Apa ya Waktu itu lagi rangi satu Jelas Persiapan Olimpik 2000 Karena Apa ya Targetnya kan Pasti kesitu ya Kemudian Seperti dibalik Begitu harus Jadi Mas Sigit Jadi gak ikut Olimpada Waktu itu Karena kasus doping itu Gak tau deh Rasanya jadi apa tuh Mas Kayak apa gitu Dan gimana Caranya Mas Sigit bisa Setelah dari situ Bangkit lagi Karena kan down Pasti ada Lagi di top performance Ranking satu Mau Olimpiada Kena kasus doping Harus satu setengah tahun Efektifnya Akhirnya bisa kembali lagi Itu apa yang masih Pikirkan waktu itu Ya Saya sih Pikirnya Gini yang pertama Kan memang berat ya Mau ketemu orang malu Mau ngobrol sama Orang lain juga Malu kan gitu ya Terus kemudian Waktu itu Di PB juga gak Banyak orang yang Bisa bantu Dalam artian Secara psikologis ya Nah waktu itu Hanya satu Satu Ini ya Namanya Almarhum Pak Agus Berhardiko Suma Itu cuman bilang Udah kamu ikut saya dulu Ke mana Waktu itu beliau jadi Dan Sesko Nah Saya diajaklah ke rumahnya Beliau udah Kamu tenang dulu disini Gak usah kemana-mana Ya saya di rumah beliau Ada beberapa lama lah Setelah itu Sudah mulai lumayan Baru balik ke Cipayung Ke Cipayung pun juga Hanya sekedar latihan Maksudnya latihan juga Gak totalitas ya Maksudnya ya Ya begitu saja Susah juga ya Karena pertandingan Umum Internasional Apapun nasional Kan gak boleh Gak bisa ikut Terus Kalau ketemu orang Keluar kemana-mana Yang ditanya cuman itu Masalahnya itu Kasus doping itu Iya kan Jadi Kadang Kita jalan keluar Rasanya udah gak enak duluan Itu yang menjadi sulit sih Memang Tapi buat saya Saya cuman bilang bahwa Oh ini mungkin ujian buat saya nih Betul Ya sudah saya jalanin aja Yang penting Dalam artian gini Saya tidak pernah dengan sengaja menggunakan Betul setuju Itu sih Buat saya gitu Ya positifnya peringatan keras lah Berarti gak boleh sembarang Betul Iya sebenarnya saya juga agak Tanya-tanya juga Karena kan sering banget Maksudnya Sering banget itu Kita pertandingan Random kan Tidak buat test doping Ya berapa kali Aman aja Aman aja Dan saya memang gak pernah takut di tes Karena saya tidak pernah merasa menggunakan Gitu Terus kembali lagi bermain di turunan main apa Dan langsung balikan sama kok Chandra gak waktu itu Enggak Enggak Langsung dibisah Chandra langsung diganti sama Tony Kemudian Ya terima kasih juga buat Halim Halim Marianto yang Waktu itu dibisah Dia mau Kemudian Halim Mau nunggu saya juga Sampai Tandingan Mana ya Belanda Kalau gak salah ya Belanda Pertama kali main Disana Hasilnya bagus Lu lupa Juara apa gak ya Kayaknya Berat nih Mas Sigit Kali tanding juara Tanding juara Sama lah Mas Sigit kan sering juara nih Bareng kok Chandra Apa yang buat Mas Sigit sama kok Chandra tuh cocok Bisa juara terus di turnamen-turnamen besar Gini mungkin karakter saya sama Chandra itu kan Beda ya Beda Beda Dia yang harus Saya yang agak Ya gitu lah Slow Gitu Cuman di dalam lapangan kan Yang kita ketahui Kita tahu bahwa Tujuannya satu Menjadi juara Atau menjari kemenangan Gitu Jadi walaupun sifatnya beda di luar Masuknya di pas Turnamen Ya harus Visi dan misi kita sama ya Kita punya juara Hari-hari Saya Gak bareng Gak bareng Makan bareng Saya tahu itu Mas Karena saya Mengalami ya Mengalami juga Jarang tuh Berpartner teman-teman Asal tahu aja Jarang tuh yang berpartner Bisa cocok makan bareng Jarang Sekamar bareng Biasanya tuh malah Sekamar sama yang lain ya Mas Iya betul Karena kalau kalah Gondok-gondokan di kamar Ketemu dia lagi Rasanya Bisa berantem Beruntung mix Gak mungkin sekamar teman Cowok sama cewek Jadi pasti bisa Jadi aman Iya bener juga sih Dan ngobrolin nih Gaya Mas Sigit Budiarto Rakyatnya Mas Sigit Tarikan senarnya berapa Kalau udah tahu Tentara 32 Sampai 33 Kencang bener Mas Iya Saya 30 cewek kali ya Kalau cowok Rata-rata Tapi Mas Sigit masuk kencang sih Dan saya gak bisa yang kendor sedikit gitu Maksudnya Kendor 31 gitu ya Berasa tuh Mas Sigit tahu tuh Feelingnya juga beda Putusin ganti lagi Bener Tarik baru Iya Terus katanya Mas Sigit selalu melilit Hand gripnya sampai ke ujung Raket Bener gak sih Itu biar apa Mas Apa Apa Client setter gitu Kenapa tuh Mas Itu kelupaan Gak bawa gunting Jadi lilit terus Untung dia gak panjang Sampai bisa muter Sampai di buletannya Mas Iya Iya Kenapa tuh Biar Lain daripada yang lain aja Atau gimana Ya enggak sih Maksudnya Ya sebenarnya kan Kalau kita main Khususnya double kan Bisa sampai kemana-mana Maksudnya gitu aja sih Ya Selain gak bawa gunting Dan Mas Sigit tahu gak Atlet ganda putra itu Banyak yang ngikutin Kayanya Mas Sigit Dililit Sampai atas Berarti Mas Sigit jadi trendsetter Walaupun alasan Mas Sigit lupa bawa gunting Gitu kan Tapi banyak ngikutin Berarti Mas Sigit fansnya banyak Alhamdulillah Terus apa teknik andalan Mas Sigit Ada special skill gak Mas Sigit Memangnya kayak Debbie Di fans jongkok Gitu Apa ya Apa ya Mas Mas Sigit malah nanya saya Apa ya Apa ya Apa ya Kalau nyemas gak kenceng juga Depan Mas Kalau saya Depan Udah gak mungkin lewat lah Melintir Terus antisipasinya Antisipasi Dan skill Pastinya skill juga Di atas rata-rata Saya yang ngomong Mas Gak usah Mas Sigit yang ngomong Kalau Mas Sigit Saya pancing-pancing gak pernah mau ngomong Saya aja yang ngomong Gak apa-apa Terus Cerita pelatihnya Mas Sigit Budiarto Pernah dilatih sama siapa aja Mas Saya Banyak sih sebenernya Banyak Dari klub yang kecil Ada Mas Tarno Ada Pak Bambang Kemudian Salah satunya orang tua saya sendiri Bapak saya sendiri Kemudian Koleman Pak Mulyo Handoyo Kemudian Mas Basri Basri Yusuf Kemudian Mas Afid Itu jelas Kemudian baru Khoheri 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 waktu masuk ke Cipayung Cipayung Terus Ada gak sih teknik dari pelatih Yang mempengaruhi gaya main Mas Sigit Kalau ada siapa dan Apa tekniknya Di antara pelatih-pelatih yang Mas Sigit sebutin Ada gak Mas Sigit ngeliat pelatihnya Oh ini gini gue pengen contoh ah Gitu Ya yang Yang ini sih Sebenernya Mas Afid ya Mas Afid ya Mas Afid lebih Lebih Apa ya Lebih Cara main ya Maksudnya Oh jangan takut dismesh Atau apa Gitu kan Jadi Mas Afid tuh yang Memperangui gaya Mas Sigit Tapi kalau bakat mah udah dari lahir Mas Tenang Bukan Mas Sigit lagi yang ngomong Terus Ada gak pesan Atau ajaran pelatih yang paling berkesan Dan masih diinget Sama Mas Sigit Sampai sekarang Bahkan Mas Sigit tuh Kasih tau lagi Anak-anak gediknya Iya pasti Ada gak apa tuh Banyak sih Banyak ya Kayak misalnya gini Kalau kita ngobrol sama Kok Kris Panutan kita jadi panutan kan Kok Kris Selain yang senior-senior yang ada Kok Kris pada saat itu sebagai pelatih kan Pasti memberikan motivasi Jangan mau kalah Misalnya sebelum Poin terakhir Jangan menyerah Kan gitu Atau bulannya sebelum jatuh Jangan mau kalah duluan Gitu kan Mati-matian lah Mati-matian disitu Jadi itu yang Mas Sigit share ke Anak-anak Iya Betul Didiknya Mas Sigit ya sekarang Terus Mas ada cerita menarik lainnya gak Mas Sigit dulu selama jadi atlet Dengar-dengar nih Katanya Mas Sigit dulu fansnya banyak Dimana tuh rasa yang punya fans banyak Mas Seluruh mancanegara fansnya Buka-buka dikit lah ya Mas Kalau Kan beda sama sekarang Beda sama sekarang udah semuanya sudah gampang Kalau dulu kan paling Fansnya banyak Tulis surat kan gitu kan Tulis surat Sekarang kan media sosial ya Iya Dulu kalau Ini kan surat bisa Banyak Banyak tuh yang ngefans Salah satunya saya Mas Kalau dulu Saya berkesan banget apa Nonton waktu itu gak salah Mas Sigit lompat Rasanya tuh kayak gak turun-turun Saking tingginya Terus gitu kayak terbang Itu tuh yang Eh kok bisa gitu ya Mas Sigit ya Udah gitu ngecop sama nyemes Gak tau Orang gak bisa keliatan Itu tuh yang Andalannya Mas Sigit menurut saya ya Salah satu Salah satunya banyak Salah duanya apa Salah dua, tiga, empat, lima Gak habis-habis kalau saya jelasin disini Nanti aja Mas Gita pas ngobrol berduanya Iya, iya Terus Cerita setelah Mas Sigit gantung rakyat Ingat miskin gak kapan pensiun Umur berapa dan kenapa Ya 2007 ya 2007 Saya Mundur dari PB Jarum 2006 saya keluar dari Platnas Kemudian setahun di PB Jarum Partner front Kemudian setahun cukup lah Saya pikir gitu kan Terus ngobrol sama Anton Ada gak Kalau misalnya saya mau ngelatih Di PB Jarum ada tempat gak buat saya Oh memang Mas Sigit Abis dari pensiun itu Langsung ada pemikiran Pengen jadi pelatih ya Iya Gak semua seperti itu sih Tapi Mas Sigit memang Dedikasinya untuk dulu tangkis Patut diakui jempol Baru berhenti Biasanya kan orang ada musantainya dulu kan Mas Maksudnya ah gue udah selama ini Jadi atlet Dulu deh Istirahat dulu deh Gue pengen ini apa dulu Ini dulu Itu yang saya alamin sih Mas Sigit abis itu Langsung pengen berdedikasi lagi Untuk dulu tangkis Semoga PB Jarum terus melahirkan Atlet-atlet ya Mas Penerus-penerus Salah satunya dari Apa Wujangan-wujangan Mas Sigit ini Bisa memotivasi adik-adik Ilmunya diturunkan dong Mas Skill, bakat Semuanya tuh Iya Banyak yang bisa Menyamai prestasi Mas Sigit Bahkan lebih 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 harapannya Terus Waktu itu Mas Sigit abis jadi Udah akhirnya jadi pelatih itu ya Terus ngelatihnya di sektor apa waktu itu Ditentuin atau Mas Sigit Pilih sendiri nih Gue pengen sektor ini ah Karena gue pemain ganda gitu Pengen ganda Ya tentunya kan Yang jelas pengen ngelatih ganda Sektornya ganda Cuman penempatannya terserah Maksudnya dimana yang kosong Iya Ada U berapa U berapa ya Remaja, Taruna Atau dewasa Waktu itu ngobrol sama Anton Terus sama almarhum Pak Adibowo Terus akhirnya disuruh ngelatih Taruna Iya mulailah saya Taruna awalnya Putra ya Putra Ganda Putra Ada Beri Beri Oh dulu Beri sebelum masuk pelatih Iya Beri Ulin Abis itu Mas Sigit tetap diganda putra Atau Umurnya yang pegangnya berubah U berapa jadi U berapa Saya di Taruna Terus sih sampai Berapa ya Hampir 10 tahun kali ya 10 tahun Iya Sampai abis Siapa Nada Ulin Nah coba Mas Siapa aja Mas Yang Mas Sigit ngelatih tuh Ulin Beri Iya Yang masuk ke Cipayung Iya Ulin Beri Kemudian Rafi Rafi Edi Subaktiar Edi Subaktiar Arya Molana tuh Kemudian Kevin Kemudian Rama Rinov Itu mantan anak-anak Mas Sigit semua ya Iya Tapi sekarang Mas Sigit Masih ngelatih gak Sekarang masih Tapi juga ada di tempat yang lain juga Lain juga Oke Terus Gaya melatihnya Mas Sigit kayak apa sih Mungkin banyak teman-teman yang belum tau nih Kan keliatannya Mas Sigit tuh Santai orangnya Gaya melatihnya gimana tuh Mas Galak Teges Yang penting Program latihan Selesai Abis itu kita jadi teman Atau gimana kan Banyak Macem-macem Betul Ya sebisa mungkin kan Kita berinteraksi dengan Adik-adik ya Adik-adik bahwa Di Pada saatnya saya harus menjadi pelatih Atau menjadi Kakaknya dia ya Saya harus menempatkan posisi itu Saya harus menjadi pelatihnya mereka Kemudian memberikan satu Motivasi bahwa Apa yang kalian lakukan disini Harus dilakukan dengan baik Harus bekerja keras Kemudian Juga saya tidak mau mereka takut Kepada saya Karena kalau takut hasilnya akan berbeda Betul Karena mereka tak Kalau misalnya saya gak ada Mereka akan melakukannya dengan Ya santai-santai saja Karena dirasari takut Iya Tapi kalau dia respect Menghargai itu beda ya Mas ya Betul Tentunya Dia akan berusaha untuk lebih bertanggung jawab Dengan dirinya sendiri Kemudian juga Berusaha untuk menjaga Satu kekompakan tim Oke Karena pemain ganda ya Iya Dalam satu kelompok ini Dicoba untuk selalu bisa bekerja sama Betul Iya Apa ya Bisa menempatkan Kapan menjadi Pelatih Kapan menjadi Teman Teman Kadang yang sharing Gitu sama mereka Ajak makan Bercanda Tapi dengan di lapangan Program gue ya gak ada tawar-menawar Gitu kan Harus dilakuin dengan Maksimal kan Iya betul Mungkin kadang-kadang Mesti dengan hukuman juga Maksudnya hukuman bukan berarti keras Mungkin kita dengan bercanda Eh kamu ini dulu ya Kamu Jalanin ini Karena kamu hukumannya berbeda Gitu-gitu Ada trik-trik juga sih Yang harus kita Ada punishment juga kalau gak Gak ada punishmentnya Dia santai aja Gampang-gampang susah jadi pelatih teman-teman Makanya banyak Yang nanya juga Seorang atlet yang Punya prestasi yang bagus Kok menjadi pelatih sih Gak gampang menjadi pelatih Karena Gak semua pemain bagus Bisa jadi pelatih yang bagus juga Gitu kan Karena ya butuh kesabaran Gak kemana saya Di episode sebelumnya Ngobrol sama Maria Christine Saya pernah nanya kan Dia jadi pelatih Aduh Sabar kadang makan harus ditungguin Harus mencari makan juga Buset Saya bilang Ini sih ujian cukup berat juga Karena Mikirin orang banyak ya Mikirin mereka dulu makan Selesai Baru kita bisa makan Gitu Takutnya ada yang cheating juga Harusnya gisinya apa Makannya apa Gitu ya mas Iya Betul Itu sih Yang salut jadi pelatih itu Dedikasi sama Ya Banyak pengorbanan Dan Lika-likunya juga gitu Nah Lanjut nih Cerita soal Keluarganya mas Sigit Nah Istri dokter ya mas Iya Praktek gak dokter apa Iya Istri dokter umum Kemudian praktek di rumahnya Istri buka praktek kecil-kecilan di daerah Rawabacang namanya Rawabacang Jadi di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah mertua ya Jadi dibuka klinik kecil gitu Oke Terus Nah Sebutin aja mas Sekalian promo Prakteknya dimana Bukannya jam berapa sampai jam berapa Jadi gini Sekarang karena kondisi pandemi ini kan memang Saya punya anak kecil Jadi sementara Ditutup dulu gak Gak praktek Tapi biasanya Dia bukannya sore Sore Jam 3 sampai jam 5 Jam 3 sampai jam 5 Dua jam aja ya mas Oke Dokter umum ya mas Di mana mas tadi Sorry Di Rawabacang Rawabacang Tapi lagi pandemi Lagi ditutup dulu Nah anaknya Mas Sikit kan Nyambung tadi nih Anaknya Mas Sikit kan ada 4 nih Dan cewek semua Nah umur berapa aja Terus mau jadi atlet gak sih Mantan-mantan atlet Kalau ditanya anaknya jadi Atlet itu pada ketawa semua Pada Pengen Pengen Jadi Yang pertama kan kembar Umur 11 Umur 11 Terus Yang ketiga Yang ketiga itu Umur 7 Baru 5 bulan Baru 5 bulan Ada keinginan Pengen nyari cowok lagi gak mas Ini keluar Tadi kan katanya Suruh jadi atlet Apa enggak Belang-belang dikit dong Ada keinginan lagi gak Nah mas Siapa tau Dapet cowok yang kelima Iya Kalau diberi Kita terima ya Jadi gak usah Balik lagi ke yang tadi Saya pancing dulu Itu balik lagi yang tadi Ada keinginan Menjadi atlet gak Iya Kalau Anak saya Saya Ajarin ya Maksudnya Saya beritahu Bapaknya dulu Main badminton Sekarang juga Ngelatih badminton Kalau mau latihan Ayo Kalau enggak ya Gak apa-apa Terus Kemarin Sempet yang kembar Itu juga latihan Di Petamburan kan Sama Reni Tapi karena Kondisinya juga Jauh Terus saya Kadang pergi-pergi Yang istri kasihan Kadang ngurus yang kecil Sehingga Ini break Sekarang Ya kadang berenang Oke Ikut lomba renang Gitu sih Tapi kira-kira ada yang Benar-benar kelihatan Ada bucket Atau kepengen Dari atlet gak Di antara Ya mungkin yang paling kecil gak ya Tiga Yang kembar Sama yang umur tujuh tahun tadi Sebenarnya Keinginan mereka jadi Atlet itu ada Ada ya Ada Dan saya ngeliat juga Maksudnya Ada Bahannya itu ada Bahannya ada Ya bapaknya Skillnya se Full skill gimana Skill full Gimana anaknya gak ada bakat ya kan Ada Saya lagi nyari tempat di Dekat-dekat rumah itu Kalau ada yang Apa Club Ada tempat latihan Saya pengen masukin juga Iya buat anak-anak gitu ya Pandemi ini serba susah sih mas ya Iya betul Mau dilatihin takut Corona Iya Gak dilatihin juga anaknya juga harus olahraga kan Biar gak gadget terus mas Gadget Iya memang betul Iya kan Terus ya Ngomongin hobi Mas Sigit nih Mas Sigit katanya suka otomotif Apa sih yang disukain dari dunia otomotif Kenapa ya Mas Sigit dulu mobilnya keren-keren Oh saya seneng nyetir sih memang Seneng nyetir Tapi Terus kalau Ya seneng Variasi lah Dalam artian Mungkin ganti Apa ya Apa pelek Pelek Sound system Ya begitu Ya begitu lah ya Keren keren ambil Mas Sigit dulu Apa aja mas dulu mas Keren-keren lah pokoknya lah ya Ada spionnya gak Jangan gak ada spionnya nih Pembalap Ditutup Ditutup Spionnya Kalau pas mau mundur Baru dibuka Gitu ya Ditutup Biar gak usah liat masa lalu Mas liat yang masa depan aja Terus Katanya nih Mas Sigit hobi banget Ngetir kan Tadi Mas Sigit udah bilang Terus ngebut-ngebut Keliling-keliling Kayak Civita kan Anak jalanan nih namanya Civita juga anak jalanan Kita sempet bahas juga Di segmen sebelumnya Nah paling jauh Ngetir sendiri tuh kemana mas? Sendiri nih Bener-bener sendiri nih Mana ya Sendirian sih paling banter ya Paling sampai Jogja Berapa jam tuh ya mas Cintir sendiri Ini gak umumnya nih Orang lain berapa jam Mas Sigit separohnya Jangan-jangan Enggalah Apa ya 8 jam 9 jam Dulu Ya belum ada tol kayak sekarang kan Sekarang kayaknya 3 jam kira ya Gak pake rem Ngegas terus Gak pake rem Tapi beda-beda Maksudnya Senengnya tetep Tapi untuk Cepetnya mungkin gak Se kenceng dulu lah Dulu nyalinya memang Memang beda Masih muda kan Sekarang bertambahnya umur Pasti Berkurangnya Tapi berkurangnya mas Sigit Pasti lebih kenceng dari Kita-kita lah ya Berkurangnya mas Sigit Tetep Gak tau lah Sampai Mentok gasnya Terus mas selain otomotif Ada hobi lain gak mas Sigit Mungkin nonton Makan Main musik Baca buku Ya Main musik seneng Main musik Drum ya Ya Gak main drum Kalau pas ada waktu senggang aja Pas ada acara PBC waktu itu Mas Sigit kan yang main Sempet Ya drumnya Jadi berbakat Bukan hanya main lutangkis Musik juga bisa Apa lagi pas? Ngawur sih itu Ngawur Ngawur tapi bisa gimana Kalau ngawur ya kayak saya Ngawur gak ada Ininya Nadanya Itu belajar atau memang Sempet belajar sebentar Habis itu ya sudah jalan aja Jadi otomotif Musik Musik Ada lagi gak mas selain itu? Oke ya Enggak sih Balapan liar Masa lalu itu Masa lalu itu Berarti iya Terus Mas Sigit sekarang katanya jadi koordinator tim pencari bakat Nah karena pandemi kan audisi umum kan Sementara gak bisa berjalan Gimana caranya PB Jarum Bisa tetap mencari bibit Bibit pemain Gimana Mas Sigit melihat ganda putra sekarang? Ini ada pertanyaan sobat yang terakhir Tapi katanya dia pengen nanya dan ngobrol langsung sama Mas Sigit secara online Halo Halo Siapa disana? Halo Halo Next point Game Halo